Ya saudara Baiklah langsung saja akan saya perdengarkan Kalian pasti menunggu-nunggu Bagaimana trik sulap Dari Bapak Taufik Asgab yang Luar biasa dan luar Binasa, binasa bisa Membinasakan Pikiran sehat dari Para mukhibin-mukhibin Yang takrik buta Kepada Bapak Taufik Yang fanatik berlebihan kepada Bapak Taufik Yang mengkultuskan Bapak Taufik Jadi trik sulap, trik memelintir Hadis dan dalil ini sangat Luar biasa dan sangat luar Membinasakan Para Para mukhibin-mukhibin mereka Saudara, oke kita Pertengarkan ya Terima dengan secara seksama Dan dalam simpul yang sesingkat-singkatnya Betul Saya perlu pasang ini Saya perlu pasang ini Dia memelintir Maksudnya Ini Nah ya jadi Mohon maaf tadi saudaraku Saya lupa memasang Clip on Sehingga suara di awal Itu Pasti Tidak keras ya Pasti sangat Pelan ya Mudah-mudahan Anda Bisa memahami ya Sekarang nih Saya akan ulangi Beberapa kalimat penting Di awal yang tadi Mungkin kalian tidak dengar Ya Nah jadi Taufik Asgaf Ini Telah Memainkan Trik sulap Dengan memelintir dalil Yang katanya Rasulullah itu Mewariskan Al-Quran Dan Ahlul Bait Nah Ahlul Bait ini kemudian Dipelintir menjadi Habib Mana ada Ahlul Bait itu Habib Apalagi setelah ditemukan Tesis Kali Haji Tesis ilmiah Kali Haji Imaduddin Usman Bahwa Habib-Habib ini Nasabnya Sudah Tidak terkonfirmasi Tidak ditemukan Konfirmasi Tidak ada Memang ya Tidak sambung Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Saudara Ya ini memang Cara-cara licik Dari oknum-oknum Habib yang Ingin Mendapatkan Kemuliaan Dengan jualan Nasab Demi nasib Ya yang Paling sangat Kelihatan Itu adalah Si Siapa Ya tentu saja Bahar bin smith Saudara Bahar bin smith Ini suka Bahkan Memalsukan Memalsukan Hadis Ya memalsukan Trik sulapnya Mengganti Hadis asli Dengan hadis palsu Atau Di kalimatnya itu Dipelintir juga Menggunakan trik Seperti Hanya Si Taufik asegab Saudara Ya Kita lanjutkan Ya Lanjutkan Tapi gak apa-apa Saya Awal aja Ya Ini Kitabullah Wa'id rati Al-Quran Dan keluarga Nabi Muhammad Itu Dipelintir Dipelintir Ke Habib Al-Quran Dan keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Assalamualaikum Nah Ya Jadi Perintir Menjadi Habib Menjadi Habib Ada Riwayat Hadis Kitabullah Wa sunnati Kitabnya Allah Dan Sunnahnya Nabi Berarti Tiga hal Yang Dipesan Dengan Nabi Kalau Dijama Ini Dua Hadis Al-Quran Hadis Dan Al-Quran Hadis Dan Habib Tadi kan Dia bilang Al-Quran Hadis Dan Al-Ulbaid Kemudian Dipelintir Menjadi Al-Quran Hadis Dan Habib Habib Ini memang Luar biasa Kerjaannya Kepandian Luar biasa Dari Oknum Oknum Habib Itu ya Saudara Makanya Hati-hati ya Ketika Mendengarkan Ceramah Dari Oknum Oknum Habib Itu Kalau Anda Tidak Ngerti Saya Tanyakan Kepada Kiai Kiai Nusantara Maksudnya Yang Ngerti Tentang Bagaimana Kebenaran Asli Dari Ceramah Yang Disampaikan Oleh Para Oknum Oknum Habib Ini Ya Bahkan Kaya Haji Madudin Usman Memang Sudah Menulis Salah Satu Tulisan Beliau Mengungkapkan Para Oknum Oknum Habib Ini Memang Suka Memelintir Dan Memasukkan Memasukkan Cerita Memasukkan Kitab Orang Bahkan Para Muhibin Nya Pun Mengikuti Muhibin Juga Mengikuti Cara-cara Kurang Baik Dari Habib Habib Ini Ikut Ikutan Membuat Cerita Palsu Ya Bagaimana Mencatat Nama Kiai Kiai Nusantara Misalnya Pernah Kiai Haji Ali Wafa Dari Madura Pernah Saya Sampaikan Di Video Saya Itu Dicatat Dicatat Namanya Katanya Diberitakan Oleh Para Muhibin Dari Oknum Habib Itu Bahwa Kiai Ali Wafa Pernah Bermimpi Bertemu Rasulillah Lalu Mendapatkan Sabda Di Dalam Mimpi Dari Rasul Bahwa Para Umat Muslim Indonesia Disuruh Mentaati Habib Rijik Sihab Katanya Rijik Sihab Itu Adalah Apa Yang Harus Ditaati Kata-kata Habib Rijik Sihab Katanya Kata-kata Rasulillah Nah Ini kan Sudah Sangat Jauh Trik Sulap Dimainkan Sudah Sangat Jauh Memelintir Banyak Sekali Cerita-cerita Yang Dipelintir Yang Dipalsukan Demi Mendapatkan Kemuliaan Kita Lanjutkan Ya Al-Quran Hadith Dan Habib Habib Ini Adalah Ajarannya Ketika Ada Sayyid Yang Menyimpan Sesuai Dengan Ajarannya Dari Habib Dipelintir Ke Sayyid Kan Sayyid Bukan Mereka Itu Jadi Dia Itu Seolah Alah Dirinya Sayyid Ya Bukan Habib Itu Bukan Sayyid Saudara Kalau Bahasanya Oknum Bukan Kalau Sayyid Itu Kan Bener-bener Keturunan Rasulillah Ketika Mereka Adalah Mengikuti Jejak Salaf Maka Mereka Akan Menjadi Panhutan Pinter Pinter sekali Menggunakan Kata-kata Yang Tersata Rapi Kenapa Karena Ini Pesannya Nabi Sallallahu Alhamdulillah Memelintir Hati Kalau Kalau Baca Kitab Anda Ukur Ini Amalnya Habib Bangga Ini Amalnya Habib Bangga Kalau Bukan Jangan Yang Dimaksud Habib Yang Mengikuti Jejak Salaf Salaf Hatta Yerida Alayhi Bagaimana Orang Awam Itu Pasti Percaya Karena Dia Menggunakan Kalimat Kalimat Salil Quran Ada Telagah Rasulullah Sallallahu Alayhi Menggunakan Salil Hadis Yang Dia Gunakan Ahl Al-Bait Ini Adalah Satu Kebanggaannya Umatnya Rasulullah Sallallahu 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 Karena Itu Mendakhal Bait Ah Lahyatu Fitin Dia Memelintir Artinya Kalau Kamu Tadi Itu Yang Merasa Alib Yang Lainnya Kalau Ketemu Ahlil Bait Habib Jadi Kalau Ketemu Ahlil Bait Habib Ini Jelas Dia Trik Sulab Dia Pakai Memelintir Kata-kata Kalimat Dalil Hadis Jadi Ketika Para Jamaah Itu Lengah Jamaah Lengah Dia Pelintir Dalil Menjadi Kepentingan Dia Jadi Dari Habib Menjadi Habib Ini Memang Kepandiannya Dengan Menggunakan Kata-kata Kalimat Yang Tersusun Tertata Rapi Dia Mampu Menghipnotis Jamaahnya Yang Lengah Yang Sudah Tapi Buta Yang Sudah Mengkutuskan Yang Sudah Fanatisme Berlebihan Kepada Si Bapak Ini Bapak Taufik Asekab Ya Ini Saya Lanjutkan Mereka Tadi itu Juga Alim Maka Kamu Jangan Menyetarakan Atau Tidak Tidak Boleh Mengungguli Jadi Kalau ada Kiai-Kiai Nusantara Yang Alim Katanya Si Taufik Asekab Yang Berilmu Walaupun Berilmu Sama-sama Alim Saudara Katanya Taufik Asekab Tidak Boleh Mengungguli Habib Habib Dari Robito Alawiah Ya Harus Tawadu Ayo Gimana Itu Menurut Pendapat Saudara Saudaraku Semuanya Bagaimana Nih Doktrin Dari Siapa Ini Tadi Bapak Taufik Asekab Ketua Robito Alawiah Maktab Adami Robito Alawiah Yang Kerjaannya Mencatat Keturunan Dari Bani Alawi Yang Menurut Kuspakeh Wira Hadir Ningrat Tidak Ada Manfaatnya Di Indonesia Mengusulkan Tadi Malam Saya Dengar Beritanya Dari Gus Fakih Wira Ningrat Mengusulkan Ini Dikirim Saja Ke Yaman Kan Banyak Pendakwah Pendakwah Suruh Dakwah Saja Di Yaman Mendamaikan Orang Orang Yaman Gitu Ya Masya Allah Jadi Saudara Dengan Adanya Cerita Cerita Seperti Ini Itu Digunakan Oleh Oknum Oknum Habib Saya Ulangi Di awal Tadi Suara Saya Kecil Saya Ulangi Dengan Cara Berbohong Berdusta Mendalil Mendalilkan Yang dalilnya Itu Dipelintir Hadis Hadisnya Dipalsukan Yang Disebarkan Hadis Hadis Doif Memalsukan Kitab-kitab Nasab Isinya Juga Dipelintir Itu Adalah Ciri Khas Karakteristik Dari Oknum Habib Yang Sudah Dijalankan Beratus-ratus Tahun Untuk Membangun Nasab Dari Ba'alawi Yang Dicangkokkan Kepada Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Sejak Al-Sangkran Al-Sangkran Itulah Keturunan Dari Bani Al-Alawi Yang Membuat Kitab Yang Isinya Kemudian Demi Memuliakan Para Keturunan Keturunannya Berikutnya Dicangkokkan Nasab Bani Al-Alawi Ke Nasabnya Rasulillah Kalau Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Memang Sudah Masyur Beliau Adalah Juryah Rasulillah Sallallahu Walaik Wasallam Sehingga Ali Al-Sangkran Ini Mencangkokkan Nasab Bani Al-Alawi Ke Ahmad Bin Isa Al-Muhajir Dan Itu Terus Kedustaan Publik Itu Dibangun Terus Dibangun Terus Ramah Beratus Seratus Tahun Ya Dengan Menggunakan Dalil-dalil Semacam Tadi Yang Memelintir-melintir Dalil Tadi Yang Dicontohkan Oleh Bapak Taufik Asegap Nah Kemudian Dapat Peluang Masuk Ke Indonesia Dengan Dibawa Oleh Pemerintah Kolonial Belanda Saudara Ya Karena Pemerintah Kolonial Belanda Membutuhkan Orang-orang Seperti Habib Ini Yang Dipercaya Sebagai Keturunan Rasulillah Dibeli Dari Pasar Budak Ada Maut Yaman Dibawalah Ke Indonesia Nah Di Indonesia Disuruh Bekerja Kepada Belanda Diberi Jabatan-jabatan Bahkan Diberi Status Sosial Yang Lebih Tinggi Dari Bribumi Jadi Status Sosial Di Masa Kolonial Belanda Yang Pertama Adalah Belanda Yang Kedua Adalah Menduduki Posisi Kedua Adalah Keturunan Arab Yaman Cina Dan Lain-lain Kemudian Yang Terbawah Adalah Peribumi Peribumi Ada Serata Yang Paling Bawah Nah Dibentuklah Kemudian Oleh Pemerintah Kolonial Belanda Untuk Menyaingi Atau Mengimbangi Dari Talangan Pejuang Dibentuk Yang Namanya Itu Untuk Mufti Mufti Batavia Untuk Mengeluarkan Fatwa Bahwa Perjuangan Dari Kaum Peribumi Itu Pembuat Konaran Itu Dilarang Bukanlah Jihad Seperti Itu Nah Itu Masyur Ya Jadi Amat Amat Bin Nisa Itu Ditatut Namanya Untuk Memperkuat Masa Berikan Baalawi Ya Kan Nah Di Indonesia Kemudian Dia Menjadi Pembantu Penjajah Saudara Nah Itu Dibela Oleh Habib Bicik Bukan Dia Bukan Antek Belanda Kalau Kita Meyakini Silahkan Para Unum Habib Membela Sampai Berbusa Catatan Sejarah Dan Bukti Sejarah Tidak Bisa Hilang Bahwa Usman Bin Yahya Sebagai Mufti Batavia Adalah Antek Antek Belanda Saudara Nah Bangunan Yang Dibangun Oleh Para Habib Habib Membangun Apa Nasab Mereka Benar Sebagai Nasab Yang Menunjuk Kepada Keturunan Rasulillah Ini Akhirnya Hancur Karena Apa Menurut Kaya Haji Imaduddin Usman Ibaratnya Nasab Kren Ba'alawi Itu Dibangun Dengan Fondasi Yang Sangat Rapuh Walaupun Sekarang Itu Kelihatannya Besar Tetapi Itu Sebenarnya Sangat Rapuh Saudara Sehingga Kaya Haji Imaduddin Usman Menemukan Titik Lemah Dari Nasab Ba'alawi Yaitu Tidak Terkonfirmasi Terputus Ya 550 Tahun Bahkan Kaya Haji Nur Ehya Salafi Hati Negara Menyebutkan Dengan Dasar Literasi Dan Referensi Yang Beliau Temukan Itu Lebih Lama Lagi Saudara Titik Lemahnya Yaitu 650 Tahun Kurang Lebih Itu Ada Di Video Dari Kaya Haji Nur Ehya Salafi Hati Negara Ya Saudaraku Itu Saja Yang Pengen Saya Sampaikan Pada Pagi hari Ini Kalau Video Ini Rasa Ada Manfaatnya Punya Nilai Edukasi Dan Rekreasi Bisa Menghibur Anda Semua Selain Bisa Ada Hikmah Mohon Dibantu Untuk Membagikan Video Ini Seluas Luasnya Kepada Saudara Saudara Kita Tidak 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 Salah Dan Tidak Sia Apa Yang Kita Lakukan Ya Kan Nah Silahkan Kepada Anda Untuk Memberikan Kritik Yang Konstruksif Ya Bisa Jadi Banyak Kata-kata Saya Yang Keliru Mohon Diluruskan Di Kolom Komentar Memang Salah Satu Kendala Dalam Membuat Video Live Streaming Adalah Ketika Ada Gangguan Signal Kadang-kadang Kata-kata Kalimat Terputus Dan Suara Juga Kadang-kadang Berubah Saudara Ya Gambarnya Juga Kadang-kadang Kabur Oleh karena Itu Mohon Pengertiannya Kalau Ada Hal Yang Mungkin Salah Kurang Benar Silahkan Dikritik Dan Dibenarkan Yang Salah Dan Yang Kurang Benar Diluruskan Tulis Saja Di Kolom Komentar Semuanya Saya Baca Dan Tentu Saja Komentar Anda Kalau Bermanfaat Akan Mendapatkan Pahala Sebagai Amal Kita Bersama Dan Akan Dibaca Orang Lain Untuk Mengedukasi Orang Lain Yang Membacanya Untuk Mendapatkan Wawasan Dan Informasi Yang Benar Ya Baik Terima kasih Atas Semua Waktu Yang Kalian Luangkan Untuk Mengikuti Video Ini Salam Persaudaraan Salam Persatuan Dan Kesatuan Salam Tinta Kasih Salam Pancasila Jaya Salam NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 Merdeka